hai 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 guys welcome back to my channel ha seneng banget bisa ketemu sama kalian semua lagi setelah beberapa minggu dan gak update lagi video pertama-tama aku ngucapin Selamat Hari Ragi Dulfitri buat kalian semua teman-teman aku mohon moaf dan batin sekalipun udah lewat tapi enggak ada kata terlambatkan nah hari ini aku mau share resep sederhana aja dari ikan teritu kesukaan aku banget aku banget resep ini simple sederhana dan buat kalian pemula yang baru belajar masak atau apapun ini resep aku rekom banget karena eh apa ya celok ini pun juga bisa dijadiin dengan nasi bakar gitu jadi nasi bakar ikan teri gua so saksikan terus video dari Dabri kita ya Oke kita langsung aja siapin bahannya di sini aku punya ikan teri secukupnya jadi ikan teri ini aku gunain yang ukurannya sedang aja dan ternyata di pasar itu semakin kecil ikan teri semakin mahal guys dan kemudian ada kacang goreng atau kacang tan yang sudah aku goreng ini boleh diskip boleh juga enggak terserah sesuai selera dan ada cabe rawit sebanyak 20 biji 20 butir 20 peaches dan kemudian ada kecap manis yang akan aku pakai sebanyak satu sendok makan aja ada dua buah cabe merah besar dua lembar daun jeruk lima lembar lima lembar lima butir bawang merah empat butir bawang putih dan disini juga ada satu sendok makan gula jawa selanjutnya bumbu bumbunya mau aku blender aku menggunakan blender biasa aja kalau misalkan kalian yang punya food processor juga boleh silahkan kalau mau diulek juga silahkan ya dan next ikan terinya mau aku goreng aku pakai minyaknya dikit aja dan apinya juga jangan terlalu gede tapi takutnya nanti ikan terinya tuh jadi gosong jadi nggak enak gitu loh jadi kayak rasa apa sih namanya rasa gosong-gosong gitu dan juga jangan terlalu banyak minyaknya sayang gitu kalau minyaknya terlalu banyak kan dan minyaknya nanti ini akan kita pakai untuk manumis bumbu tadi nah guys ini tadi minyak yang bekas aku goreng ikan teri jadi kalian jangan menggunakan minyak yang baru lagi jadi pakai ini aja itu makin hauce masakannya dan setelah itu aku tumis sampai mateng bumbu yang udah aku halusin tadi menggunakan blender atau food processor atau boleh kalian juga ulek terserah kalian sukanya yang mana jadi ini digongso atau ditumis sampai bener-bener tuh bumbunya mateng kalau nggak mateng itu rasanya jadi langu gitu dan kemudian kita masukin daun jeruknya kalian juga boleh tambahin dengan serai gitu cuman aku nggak ada serai dan aku nggak lagi nggak pengen serai jadi bener-bener pengen kental rasa ikan teri dan rasa cabenya gitu dan setelah itu aku masukin satu sendok makan gula jawa atau gula merah kalian juga boleh menggunakan gula pasir tapi tips dari aku masakan tuh yang kayak gini-gini tuh yang pedes gitu enak tuh dipadu padankan dengan gula jawa atau gula merah gitu karena emang rasa manisnya beda dengan gula pasir gitu nah kalau udah mateng bumbunya masukin ikan terinya ini nggak perlu kalian tambahin air jadi dikecilin aja apinya dibuat meresap si ikan terinya ke dalam bumbunya tadi oke dan masukin kacang tanahnya ini kalian mau pakai kacang tanah ataupun enggak opsional ini terserah kalian cuman aku lagi pengen yang ada kacangnya gitu itu biar rasa ada pedes kemudian ada rasa gurih dan manis dari si kacangnya ini oke dan kemudian yang terakhir aku tambahin dengan kecap manis banyak satu sendok makan saja jangan terlalu banyak karena udah ada si gula merah atau si gula arennya ini jadi nggak perlu banyak-banyak juga nanti rasa kecap lagi oke dan jangan lupa masukin kaldu bubuk secukupnya saja dan juga jangan lupa masukin garam secukupnya nanti kalian boleh koreksi kalian sukanya yang agak asin atau yang lebih guru lagi boleh tambahin kaldu bubuk dan garam jadi sesuai selera kalau udah hasil akhir sih jadi nggak perlu ditentuin ini berapa sendok makan kak gula apa kaldu bubuk atau garamnya jadi kalian boleh icip-icip aja oh ini kurang nih jadi yaudah kayak gitu oke ini udah cukup udah mateng jadi aku sama sekali nggak tambahin air jadi bumbunya yang tadi tuh aku buat meresap ke dalam ikan terinya so guys kalian bisa lihat kan hmm kita plating sekarang ya nah ini dia si ikan teri bintang utama kita di video ini wow udah nggak sabar banget pengen makan dengan nasi terus dibakar gitu dengan daun pisang guys harus coba ya thank you buat semuanya bye bye